Tuh ini Horenso nya guys Jadi putih-putih semua Ini nanti bisa lebih tebal Nggak bakalan kelihatan ini nanti Horenso nya Tapi tetap nggak mati guys Itulah hebatnya Horenso itu Walaupun kena musim dingin banget Nggak mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Salam bersocok tanam dan bermantap-mantapan guys Wah ini cuacanya dingin banget Turun salju Mantap beneran guys Ini aku sedang berangkat kerja Jalan kaki aja karena deket banget Sambil ngobrol-ngobrol sama kalian ya guys Oke makasih yang udah klik videoku ini Semoga videoku ini bisa bermanfaat Buat kalian tentang Keseharianku tentang bertacak tanam di Jepang ya guys Tuh dingin banget guys Ini aku sedang otw ya guys Tuh Jadi Jika ini Horenso nya guys Nah ini sayurannya ini Ini sayurannya ini kena salju guys Tapi ini nggak mati guys Ini nanti kalau besok itu kalau cuacanya panas ini bisa langsung hilang saljunya Dan nggak begitu tebel Bulan ini di Gunma baru saja turun salju ya guys ya Untuk pertama kali di bulan 2 baru turun salju guys Tuh ini Horenso nya guys Jadi putih-putih semua Ini nanti bisa lebih tebel Nggak bakalan kelihatan ini nanti Horenso nya Tapi tetap nggak mati guys Ya itulah hebatnya Horenso itu Walaupun kena musim dingin banget Nggak mati Oke kita langsung saja ke tempat kerja ya guys ya Nah itu di depan sana Di seberang itu tempat kerja aku guys Kita nyeberang dulu Uh dingin banget guys Ini suhunya minus nih kayak ini Bener-bener minus ini guys suhunya guys Tuh Wih senengnya Senengnya bisa mainan salju guys Senengnya bisa mainan salju Dingin banget guys Nah ini rumahnya bosku ini guys Keren kan di depannya kan Ini nanti bakalan tebel ini guys Sampai besok pagi kayaknya saljunya ini Wow Nah ini tempat kerjaku guys Sudah sampai kita guys Iya Iya Nah ini dia guys tempat kerjaku guys Uh jadi Kita ngepak Horenso hari ini Belum selesai Ini kita selesain dulu Terus nanti kalau udah habis Kita ngarit lagi ke kebon guys Nah ini kerdusnya yang kita pak Seperti ini Ini satu kerdus isinya 25 guys Isinya 25 Satu plastiknya Beratnya 210 gram Jadi kita ngirimnya ke dua tempat guys Ini beda kardus kan ini Ini sama ini kan beda kardus guys Tuh Beda kardus kan guys Oke kita ngepak dulu guys Salam bersotok tanam Dan bermantap-mantapan pokoknya Temenku belum datang Mereka masih istirahat siang Ini aku duluan guys Oke siap-siap dulu Karena dingin banget guys Ini aku mau nyalain penghangatnya dulu ya guys Ini guys Jadi kita harus pakai ini guys Kalau mau pakai ini Dimana Oke siap-siap dulu Mau pakai kaos tangan Ya beginilah rutinitasku Di setiap harinya guys Rutinitasku setiap harinya Pokoknya tiada hari tanpa Bercocok tanam Sobek Jadi kalau udah di dalam Enak mas Jadi kalau udah di dalam Gini mah enak guys Udah Gak begitu dingin Jadi dingin Ngerasa dingin banget tuh Nanti kalau di luar Ketika kita ngarit Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita ngepak dulu ya guys Nah ngepaknya seperti ini guys Ambil satu jangkauan ini Terus Ini akarnya kita potongin Tuh biar rapi Nah biar rapi seperti ini Sama kan akarnya kan Nah terus kita giniin Agak kita mekarin gini guys Kita mekarin gini Tujuannya biar Ini Daun-daun kecil ini Gominya ini gini Biar Berjatuh Biar jatuh kayak gini guys Jadi kita enak Bersihinnya gitu Seperti ini Tuh Tuh Seperti itu ya guys ya Tuh Nah pokoknya Kita bersihin Sampai bersih Daun-daun kecil ini Biar dipandang tuh enak banget Sama mata Tuh Udah mulai bersihkan guys Tuh Sambil dilap gini Nah udah bersihkan guys Udah bersih Terus Ditimbang Kita timbang Nah ini kita usahakan juga Sama rata ya guys ya Seperti ini Kita timbang Seberat 210 gram Sampai 230 gram Tuh Sudah Terus kita beginikan Kita tutup Terus masukkan plastik Nah ini guys Rapi kan guys Rapi banget kan Rapi banget kan guys Nah itu udah nyala guys Penghangatnya udah nyala Terus kita masukkan ke kedus Seperti ini Kita ambil lagi Kita potong akarnya Kita gini kan Set Kita lapin Nah udah bersih Kita timbang lagi Pas Sudah tutup Masukkan plastik Nah begini guys Beginilah gampang banget kan Karena disini tuh Hitungannya jam-jaman Jadi aku ngepaknya tuh Nggak begitu cepet guys Karena kalo cepet-cepet rugi Barangnya cepet habis Kita kerjaannya Nggak ada lembur gitu Kalo Jam-jaman kan Jadinya santai aja guys Yang penting minimal ya Minimal itu Satu jam ya Kalo barang bagus ini Tiga lah Tapi kalo lemburan Wah kita ngebut guys Bisa-bisa Satu jam itu 5 hakau 6 hakau Ada yang 7 hakau gitu Kalo borongan kan enak guys Nyari duitnya cepet Bisa cepet Pokoknya gajinya gede Kalo hakauan guys Tapi kalo jam-jaman ya Nggak usah cepet-cepet guys Tuh Seperti ini guys Kita bersihin lagi Ayo buat temen-temen Yang minat Kerja di pertanian Mungkin Ambillah di pertanian Yang Yang pertanian bayam ya guys Yang kerjanya enak guys Tapi ya apapun itu Kalo kalian bisa ngerjain Ya enak Oke guys Begitulah rutinitasku Ini aku Mau Konsentrasi dulu Mau ngebut dulu Biar Ya nggak ngebut sih sebenernya Tapi Biar standar lah Satu jam itu Tiga kerdus gitu guys Sampai ketemu di videoku berikutnya Sampai ketemu di Bersetak tanam berikutnya Babila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pokoknya makasih banget Atas supportnya guys Tanpa support dari kalian semuanya Calonku ini bukanlah apa-apa Atas kebaikan kalian semuanya Aku ucapkan terima kasih Lemah tulis Gusti Allah Terima kasih Terima kasih Bye 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 Terima kasih.